Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau lagi membahas nih tentang facebook pro karena memang lagi booming banget Nah aku pengen bahas kenapa facebook kamu misalnya bisa sepi ya di akun kalian tuh Nah bagaimana juga nih cara supaya akun bisa rame wajib banget Simak video berikut ini karena lumayan pasti bikin akun kalian bisa bikin rame lagi gitu Nah yang pertama kalau misalkan kalian ngerasa akun facebook pro kalian tuh sepi gitu kan Nah disini pasti ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya Tapi jangan khawatir aku bakalan kasih solusinya juga gimana supaya akun kalian bisa rame Dan kenapa bisa seperti itu Nah yang pertama Yang pertama itu algoritma facebook biasanya tuh berubah-rubah guys Jadi facebook itu sering memperbarui algoritmanya Dan hal ini itu bisa mempengaruhi seberapa banyak orang yang melihat postingan kalian Jadi kalau misalkan nih hari ini tuh posting Jadi misalnya besoknya enggak hari ini posting enggak Nah jangan sampai kayak gitu karena si facebook itu algoritmanya tuh kayak butuh interaksi gitu loh Jadi setiap hari kalian diusahain konsisten harus upload Nah itu cara ngatasin kalau misalkan algoritmanya facebook tuh misalnya enggak kebaca terus di akun kalian Berarti kalian tuh harus mengusahakan konsisten dalam memposting Ya usahakan untuk memposting secara rutin agar si algoritmanya tuh lebih mengenali akunmu Jadi kayak interaksinya tuh lebih oke gitu Plus kalian tuh harus memahami waktu terbaik untuk posting Jadi ada lisa juga sih kenapa misalnya audiens kalian tuh jam segini sepi Eh jam segini kok rame Pokoknya tuh penting banget Ya Atau misalkan kalian tuh mau menggunakan fitur-fitur facebook Misalnya memanfaatkan contohnya seperti story Kemudian live atau misalnya group untuk meningkatkan jangkauan interaksi di akun kalian Itu yang pertama Yang kedua Konten yang tidak relevan atau kurang menarik biasanya di skip orang Misalnya ini kayak konten-konten yang memang gak penting-penting banget Misalkan itu biasanya orang pada skip Tapi kalau misalkan kontennya yang memang menarik Kayak parodi-parodi itu biasanya banyak banget loh orang yang tertarik gitu ya Aku juga sering scroll di facebook Suka ada parodi-parodi dan itu lumayan bikin orang tertarik Jadi kayak viewsnya tuh banyak gitu seperti itu ya Nah kemudian Cara mengatasinya kalau misalkan gimana nih kok konten aku gak menarik kali ya Jadi sepi gitu loh misal Berarti kalian tuh harus kenalin dulu audiens kalian Jadi misalnya nih kamu hari ini konten parodi komedi misalkan ya Jadi tentuin dulu nih target yang nonton di akun kalian tuh Misalnya siapa bapak-bapak, ibu-ibu dan lain-lain gitu ya Pokoknya tuh kalian bikin konten sesuai dengan kebutuhan dari audiens di akunmu gitu Kalau misalkan kalian tuh pengen fokus pada kualitas si kontennya Berarti ya kalian harus kayak konsisten Kalau mau parodi komedi ya terus aja parodi komedi Jadi kayak mencari topik-topik tentang parodi komedi gitu Jadi biar akun-akun kalian tuh berkualitas gitu loh kontennya Seperti itu Kemudian jangan lupa juga pakai visual yang menarik Kemudian videonya itu lebih clear Jangan murem supaya interaksinya lebih enak untuk dilihat Yang ketiga nih Yang ketiga tidak memanfaatkan iklan Facebook Kalau kalian hanya bergantung pada konten organik Mungkin sulit untuk mendapatkan jangkauan yang luas Terutama kayak di pasar yang kompetitif nih di Facebook Apalagi sekarang banyak banget yang konten Alias saingan kalian tuh banyak ya Yang super banyak banget gitu loh Apalagi sekarang kan lagi booming-boomingnya Jadi banyak banget yang konten Nah Si Facebook ini kan memiliki algoritma yang lebih mendukung ke iklan berbayar Dan iklan ini tuh dapat membantu menjangkau audiens yang lebih besar Dan lebih tepat sasaran Kalau misalkan kalian pengen si Facebooknya itu ya meledak Ya kalian tuh bisa memanfaatkan ads Facebook aja gitu Jadi kayak investasi dalam iklan Facebook tuh Bisa bikin akun kalian tuh menjangkau audiens yang lebih luas kayak gitu Tapi kalian harus tentuin dulu gitu Misalnya target-target kalian tuh audiensnya siapa Jadi ya kalau memang punya dana ya Kita memanfaatin aja gitu Iklan di Facebook gitu Misalkan ada Facebook ads ya Di sana kita bisa pakai gitu Biar misalnya pengen videonya tuh jangkauannya lebih luas aja gitu Atau misalnya Kalau misalkan ada anggaran kecil Misalnya bisa dengan menggunakan anggaran yang kecil Misalnya iklan-iklan yang murah seperti itu Terus yang keempat biasanya tidak terlibat dengan audiens langsung Jadi kayak yaudahlah audiens-audiens Kamu-kamu gitu Kalau bisa interaksi dua arah itu penting banget sih Dimensos ya kan Jadi kamu kalau misalkan posting Terus banyak yang komen Kemudian kamu tuh gak pernah merespon gitu loh Komentar-komentarnya itu dari si pengikut kalian Kemudian dari yang komen gitu Itu mereka pasti ngerasa kurang terhubung banget dengan akunmu Jadi makanya harus membalas komen Wajib Apalagi kan kalau Facebook ada interaksi gitu ya Nah interaksinya itu memang sangat diperlukan banget Ya itu kayak ngasih nilai plus aja gitu Memberikan komentar Kemudian pokoknya tuh bener-bener kayak interaksinya Sama si audiens tuh lebih oke Kalau misalkan ada langsung komunikasi dua arah gitu Terus yang keenam Kurang memanfaatkan grup atau komunitas Biasanya di Facebook kan banyak grup-grup ya kan Nah grup-grup ini tuh kayak Entah itu di WA atau misalkan di Facebooknya langsung Atau misalkan di Telegram dan lain-lain Biasanya komunitas ini tuh bisa kalian manfaatin Untuk meningkatkan visibilitas dan menarik audiens Yang lebih tertarget aja gitu Jika kamu cuma mengandalkan posting-posting di timeline biasa aja Biasanya jangkauannya terbatas gitu Jadi kayak di share-share ke grup gitu loh Terus selain itu Kalian juga bisa Kayak misalkan Mengajak audiens kalian tuh untuk Apa namanya Kayak semacam call to action kita ke audiens Misalnya ayo nonton ini nih Bagus banget videonya Atau misalkan Ajak audiens tuh misalnya Jangan lupa gitu Like video kalian Share video kalian Follow akun kalian gitu Agar Facebook kalian tuh bisa lebih rame Ya seperti itu Jadi kita tuh memang perlu memahami Si penonton aja gitu Terus si konsisten tuh penting banget Dalam membuat konten Dan jangan lupa juga Manfaatin fitur-fitur yang ada di Facebook Oke guys itu dia ya Video dari aku untuk hari ini Semoga membantu Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video